Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan membahas tentang lampu ini berkaitan lampu kendaraan maksudnya karena banyak yang bertanya teman-teman kita bang boleh gak merubah lampu kendaraan itu lampu motor biasanya kan warnanya atau bagaimana gitu karena takut ditilang malu katanya sementara kalau dalam keadaan cuaca gelap atau hujan atau kabun kan kita perlu lampu yang lebih terang ini bagaimana bang bisa gak kita ganti lampunya kendaraan kita ini akan kita bahas dengan kan tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham jadi teman-teman dimanapun berada mengenai lampu ini diatur di PP55 tahun 2012 jadi diatur di peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 di pasal 23 nah disebutkan disitu sistem lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimasukkan dalam pasal 7 huruf I meliputi ini lampunya kan lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda lampu penuju arah lampu sen maksudnya berwarna kuning tua dengan sinar kelap klip lampu rem berwarna merah lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda lampu posisi belakang berwarna merah lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk sepeda motor lampu penerangan tanda kendaraan bermotor bagi belakang kendaraan berwarna putih lampu penerangan untuk plat nomornya itu warna putih lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap klip kemudian lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 mm untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor lalu di pasal 24-nya diatur lagi rekan-rekan lampu utama dekat dan lampu utama jauh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 P3 selain sepeda motor selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan serata berjumlah 2 buah atau kelipatannya dipasang pada bagian depan kendaraan bermotor dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1500 mm dari permukaan jalan dan tidak melebihi 400 mm dari sisi bagian terluar kendaraan dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 meter ke arah depan untuk sepeda motor harus dilengkapi dengan lampu utama dekat dan lampu utama jauh paling banyak 2 buah dan dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 meter apabila sepeda motor dilengkapi lebih dari satu lampu utama dekat maka lampu utama dekat harus dipasang berdekatan jadi dari sini kita sudah tahu bahwa yang pertama warnanya tadi kalau untuk lampu lampu utama harus warna putih atau kuning muda kemudian lampu seri harus warna kuning kadang-kadang kita lihat warna merah itu salah harus warna kuning lampu rem lampu rem harus warna merah kita lihat ada juga yang dibuatnya warna putih putih telan gak boleh harus warna merah kemudian yang sering juga bertanya teman-teman kita tentang lampu depan untuk mobil itu minimal dua atau kelipatannya kalau dia nyala satu berarti salah jadi harus dua direkarkan jadi dengan begini kita sudah tahu bahwa tidak sembarangan kita memasang lampu di kendaraan kita ya nah jadi lebih bagus sebaiknya yang standar saja lah yang dari pabrik itu kan sudah pasti lulus uji jalan nah seandainya kita melanggar ini ini apa pasal yang bisa dikenakan kepada kita rekarkan yaitu kita bisa kena tilang dengan pasal 285 ayat 1 ya bunyinya begini setiap orang yang mengemulikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi perseratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion kelaksan lampu utama lampu rem lampu penuju arah alat pemancur cahaya alat pengukur kecepatan penampot dan kedalaman aruban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3 jumto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidangkan dengan pidangkan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 ribu rupiah jadi kalau kita melanggar aturan tentang lampu tadi kita bisa kena tilang dengan pasal 285 ayat 1 dengan ancamannya denda 250 ribu rupiah semoga teman yang bertanya tadi sudah tahu artinya lebih baik gunakan saja lampu standar yang dari pabrik lah biar tidak repot biar kita tidak di tilang ya tetap tonton channel ini supaya kita terhindar dari kesewonan tetap semangat jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh